Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class Good morning sir How are you today? I'm fine sir I'm fine Today we will discuss You know Using social media For teaching this man speaking Actually we can Okay Anyway What social media are you familiar with Now Could you Just What is it We will write down here What social media did you use Class Social Let me Use the Okay Wait please What social media 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 Is What social media What social media Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. What's up, and then? Twitter. And then, what else? Apalagi? YouTube. Oke, YouTube. Dan? Is it all? TikTok. TikTok termasuk juga ya. TikTok. Oke. Ini, saya biasanya kelihatan. Nah, saya habis sesuatu sebelumnya. Is it all? Apa lagi selain ini? Semua sudah ini ya? What else? Telegram. Telegram. Oh iya, telegram. Ada juga line ini ya. Ada yang pakai line? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. So, this is the social media. Actually, today, I'd like to invite one of the groups to present in front of all of us. But I changed my mind. Jadi, sebenarnya ada kelompok kelompok berapa ya yang hari ini mesti presentasi ya? Halo. Saya lupa ini. Kelompok tiga, Pak. Oke, ya. Tentang WhatsApp itu tadi ya? Is it right? WhatsApp ya? Halo? Iya, Pak. Itu kelompok empat. Empat. Yang kelompok tiga tentang apa? Hot potatoes. Oh, hot potatoes. Saya, I changed my mind. Jadi, yang hot potatoes. Saya minta Anda untuk menyampaikan, present your article or the summary of the article in the online discussion. Nanti saya minta Anda untuk presentasi di online discussion pakai, kalau bisa pakai namanya fast, ini namanya fast tone capture. Nanti di-appload di YouTube, kemudian link-nya taruh di sini. di sini kan ada, ntar, hot potatoes ya. Ada online discussion kan ini? Halo? Kan ini online discussion. Ya, sir. Kemudian, memang di sini kemarin saya tulis ini ya. Kayaknya semua belum menulis juga ini ya. Di questions ini. Hot potatoes. free the journal. Anda mestinya presentasi di sini aja. Jadi, nanti caranya begini. Let me. Anda tulis aja di sini judulnya apa. Ini kelihatan nggak? Can you see it? Yes, maaf. Kelihatan. Aung-aung presentation, misalnya. Namanya siapa? A, B, C, D. Misalnya seperti itu. and then try to insert or edit a video file di sini. Klik. So, you have to click video. URL-nya YouTube dimasukkan sini langsung insert. Gitu aja. Do you understand? In terms of the software, I will give you and I want you to download the software here. Let me find the software. Ah, this one. okay. Okay. So, for next presentation, I want you to present in online discussion. Okay. This is the you may download. Yeah. This is the link. Paston, yeah. software Paston and the what is it? And the registration code. Yeah. I will write down here. Write registration code. Okay. You can download now in chatbox. Can you see in the chatbox class? Yes, sir. Yes, sir. So, to make what is it? To make the presentation much more convenient. Yeah, you can record using this software and then you upload the video in YouTube and after that paste copy and paste the link. Just like what I explain. Do you understand? Paham gak ini semua ini? Saya? Yes, sir. Yang untuk hari ini ada yang WhatsApp ya? Ini kelompok keempat ya kalau gak salah. Ada yang materi itu. Halo. WhatsApp. Halo. yang WhatsApp ada gak? Yang WhatsApp Mediated Language Teachers Reflection. Kelompok empat ya? Ada kelompok empat di sini? Iya, Pak. Ini kan materinya? Iya, Pak. Nanti ditulis saja di online discussion ya seperti tadi yang saya sampai. Oke, now let's move The Effectiveness of Social Media Network Telegram in Teaching English Language Pronunciation to Iranian EFL Learners. Coba, kita akan lihat di sini. Oke, I want you to see the let's see. Wah, ini rame apa ini? kita open aja pakai ini ya siap lebih jelas. Oke, ya, di sini di abstract, coba Anda baca abstract-nya sebentar aja ini. The Effectiveness of Telegram ini ya. From the abstract, what is the objective of the research? Silahkan, last. Apa? The objective of the research. What is the objective of the research? Come on. from this abstract? Can you see it? Technology. Ini ya. The use of technology. The? The use of technology. The use of technology bukan. Effectiveness of using social media. Yes, that's right. jadi kalau kita ingin tahu, itu ada di sini ya. Oke, Jadi, ada di ini. Anda bisa lihat, current study examined, the effectiveness of using social media network telegram in teaching English language pronunciation to Iranian learners. silah sini ya. And then, what is the research design? Is it qualitative or quantitative? Come on, pass. Is it qualitative or quantitative? Can you predict? Hello? Quantitative. Apa? Quantitative. Quantitative. Betul. Tahu dari mana? How do you know that this is quantitative research? Halo? How do you know that this is quantitative research? Silahkan, dijawab saja. Saya, Fanny, coba, Fanny Fitriani. Coba, kameranya dinyalakan, ini orangnya itu hadir. Tidak ini. Saya kok, diem saja ini. Aktif coba, dijawab. pertanyaan saya. Kameranya dinyalakan semuanya. Oke, turn on the camera. Coba, Azi Zatun. How do you know this is quantitative? Dari sampel include 30 Iranian EFL learner. itu dari situ ya. Sebenarnya kalau tahu this is quantitative because this is you know, experimental research. Ya kan? Kita tahu di sini ada pre-end, pre-test, and post-test. So, this is quantitative research. Oke. ini ada pengumuman ini. Announcement ya. Sepertinya bulan depan itu nanti perkuliahnya tetap muka. Bulan depan ya, Oktober. Ini ada yang dari luar Semarang. Banyak. Are you from out of Semarang? Iya, Sir. Iya, Sir. Iya, Sir. Ini ada di luar Semarang ya. Jadi nanti mungkin perkuliahnya blended ya. Anda belum pernah ke kampus kan? Sudah, Sir. Pernah, Sir. Saya belum pernah tapi. Jadi nanti persiapan aja nunggu pengumuman ini. Sepertinya nanti akan diumumkan bulan depan itu udah mulai tetap muka ya. Di di Semarang ini kan sekolah-sekolah sudah mulai masuk juga. di tempat Anda sudah masuk belum? Sekolah-sekolah ini. Sudah, Pak. Sudah ya? Udah, Pak. Udah, Coba. Oke, Udah, Coba. Udah, Coba kan. Tapi kita tunggu aja nanti untuk kepastiannya ya. Sebentar, yang ini kuantitatif oke. What is the population? Populasinya berapa kira-kira? Disebutkan di sini enggak? What is the population? Kalau sampelnya ada di sini disebutkan 30. Ya kan? 30. 30. Jadi, 14 untuk experimental dan yang 16 untuk control group. Ya kan? Populasinya kira-kira berapa ini? Disebutkan enggak? Atau kelasnya ini? No. It's not mentioned ya. jadi mungkin di dalamnya nanti akan kelihatan ya. Ini baru ini sampelnya ini. Sample. Dia menggunakan sampel ini. Terus, what is the research instruments? instrumen penelitiannya apa? Kelas. Halo. Pre-test and process. Selain itu adalah ginda? Enggak ada ya? Sepertinya ya. kemudian hasilnya. Hasil. The result. Pronunciation of course in experimental group improve. Ya. Improve. Compare to control group. But we found no significant improvement. No significant improvement. Artinya menggunakan telegram itu juga improve tapi not significant. Intinya seperti itu. That using social media can be very effective and promising. Ini-ini hasilnya seperti itu. Oke. Using social media. Jadi ini menarik juga. Apa? Learning. Atau belajar dari social media. Oke. Coba kita lihat. Ada sudah baca ini belum? Artikel ini sudah belum? Belum ya? Belum. Belum. Ada introduction. Coba kita akan lihat di bagian method. ya. Methodist book operation ada 30 ini. 9.16. Coba kita. Oh ternyata ini. Iranian Language Learning Institute. Coba kita akan lihat di sini ya. Ternyata populasinya itu adalah orang-orang yang belajar di sini. ini perlu saya jelaskan terkait istilah ini ya. Kemarin waktu saya ketemu sama orang Iran di webinar, saya tanya tentang institut itu apa. Jadi di Iran itu, istilah institut itu seperti di sini, kursus bahasa Inggris. Nah itu. Jadi ini bukan universitas, bukan. Jadi kursus bahasa Inggris. Jadi di sana banyak orang yang ikut kursus bahasa Inggris yang memang membantu betul itu kepada mereka. jadi Iranian Language Learning Institute namanya itu. Jadi bukan universitas. Di sana pakai istilah institut. Mungkin agak berbeda dengan dunia saya. Berarti populasinya adalah orang yang kursus di sini. Itu populasinya. Ini tidak disebutkan. Populasinya kan tidak ini. Ini ada prosedur. Dia memberikan pretest dan seterusnya. Sampai result. Oke. Itu tentang. Nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa mencari. mencari artikel-artikel yang terlihat dengan sosial media. Nanti kita batasi. Apalah. Nanti kita cari dan menjadi sebuah artikel jurnal. Kemarin kan saya sebenarnya ingin Anda itu sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Anda membuat. Ini kelompoknya sudah saya bagi belum ya? Saya lupa malah. Sudah atau belum? Dan itu sudah saya masukkan di. Maka mungkin ini nanti sebagai satu ide. Kita ambil ide tentang sosial media lah. Sebagai penelitian Anda. Nanti kita hanya agar ini lebih mudah. Saya nanti akan jelaskan. Metode penelitiannya itu yang meta sintesis research. Nanti saya ajarkan setelah ini ya. Setelah ini saya ajarkan. Kelompok satu sampai seterusnya ya. Nanti kita akan lihat. Oke. Kita akan lihat lagi artikel yang ketiga. Nanti yang kedua kan nanti Anda yang ini. Sebentar. Artikel ketiga. Oh yang di sini deh. Saya malah kelewatan. Artikel ketiga. Penggunaan. Ini ya. The application of Instagram. Oke. Oke. Coba Anda lihat di sini. Bisa dilihat semua ini. Artikel yang ini. Sudah bisa dilihat belum? Bisa. Coba ini judulnya. The application of Instagram activity to improve students' motivation in English teaching. English speaking. Coba kita lihat di sini. Ini kira-kira tujuannya apa ini? Anda bisa mengidentifikasi dulu enggak? What is the objective of the research? Yang pertama ini ya. Sudah kelihatan ya? Ini yang pertama ya. This is the first. Significant difference in speaking achievement between students who were trained with Instagram activity and those who were not. Jadi dia perbedaan antara siswa yang memang belajar dari Instagram dan siswa yang tidak belajar dari Instagram. Yang kedua. The significant difference in motivation toward English speaking between before and after. Jadi motivasinya. Kalau tadi achievement. Ini motivasi. Yang ketiga. Interaction between teaching strategies and motivation toward speaking ability. Oke. Yang keempat. Students' feedback. Concerning the Instagram. Ini feedback-nya. By difference in speaking achievement. This study applied a quasi-experimental study. Kemudian the instrument used to find out the data. The questioner. Ini ternyata dijelaskan bahwa kira-kira kalau namanya quasi-experimental research ini kualitatif apa kuantitatif? Katanya ini. Halo. Silahkan dijawab. Kualitatif apa kuantitatif kalau nama experimental ini? Oke. Belum paham? Is this kualitatif research or quantitative research? Siapa? Minka coba kamu jawab. Minka. Kualitatif. Kualitatif. Are you sure? Kalau kita lihat di sini instrumennya. Deskriptif and influential analysis. Ini kalau quasi-quasi itu setengah kan. Ini sebenarnya kuantitatif. Kuantitatif. Karena di sini ada different, ada beberapa variable ya. So, this is kuantitatif. One. Kemudian hasilnya that Instagram activity in English speaking class was applied during the process. Ini ya. The process of teaching and learning in the classroom. It's so significant different. Ini juga salah tulisannya ya. On English statement. Oke. Gak apa-apa. Jadi, gak mesti artikelnya itu juga harus bagus ya. Jadi, itu yang artikel yang kedua. Jadi, dia hanya ini kuantitatif. Kalau kita lihat di sini. Mungkin juga ini jurnalnya biasa seperti ini. Entah ini jurnal cinta berapa. Saya belum tahu ini. Coba saya cek nanti. Oh, ini jurnal of English education. Ini betul ya. English education and linguistics. Sepertinya ini IIN ke diri ini. Sebenarnya ya. Jill's English education and linguistics. Apa yang ini? Di sini ada link website-nya. Oh, ini dia. Di SSN. Edu link. Sebentar. Edu link. Oh, bukan yang ini berarti. Saya edul link. Sepertinya ini. Jurnalnya ini. Coba saya akan tap screen. Nah. Ini edul link ini jurnalnya. Kita bisa cek di sini. Apakah. Apakah. Apakah jurnalnya. ini bengkulu ternyata. Dan jurnal ini. Jadi jurnal itu sebenarnya. Ini tidak jelas. Sepertinya belum terakreditasi. Jurnalnya ini. Sepertinya belum ini. Indexing jurnal. Let me check. Oh, Sinta 4 ini. Sudah ya. Tapi Sinta 4. Akses ditolak. Aduh. Ini katanya Sinta 4. Tapi kok enggak. Enggak ada ini ya. Oke. Nah. Kemudian. Jadi sebenarnya begini. Jurnal itu. Kalau di. Ini Sinta 4. Betul kok. Sinta 4 ya. Cuma linknya memang. Sekarang gini. Saya ingin bagi. Kelas ini menjadi. Apa yang kelompok. Untuk membuat artikel jurnal ini ya. Sekarang ya. Kelompok pertama. Siapa saja ya. Saya lupa ini. Kelompok pertama coba. Siapa saja. Masih ingat dah. Halo. Resti dan Syamila banget. Kelompok pertama siapa. Resti dan Syamila. Dua orang ya. Kayaknya dua orang. Dua orang ya. Ini yang. Iya Pak. Tapi sepertinya yang untuk artikel jurnal. Agar enggak. Apa ya. Jangan terlalu sedikit ini. Nanti Anda buatnya. Kelompok satu dan dua. Begitu saja. Ini saya. Cek lagi ini. Berkait kelompok ya. Saya agak lupa saya. Sudah. Grup. Coba saya cek ini. Sudah ada grupnya belum. Oh kayaknya belum kok. Saya belum buat kelompok ini. Itu kemarin kan yang. Eh. Entah ya. Sudah apa belum. Saya lupa malah. Saya cek lagi. Saya pernah ngasih file-nya enggak. Yang untuk kelompok-kelompok itu. Pernah Pak. Pernah ya. Kelompok presentasi Pak. Pernanya dulu kelompok untuk presentasi Pak. Oh kelompok presentasi. Kelompok dua orang ya. Dua sampai tiga ya. Satu saja Pak. Oh semua dua ya. Oke nanti dua juga enggak apa-apa deh. Tapi sebelum saya masukkan ke e-learning malah. Nanti setelah inilah. Sobat saya akan masukkan di kelompok-kelompoknya itu. file-nya namanya apa dulu saya waktu-waktu bagi tuh. Apa di share di grup coba. Saya ambil. Lupa saya. Share di grup ya. Coba. Grup PBI 3C Pak. Iya. Grup PBI. Ada beberapa kelompok gitu loh. Ras? Isabel? 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 Oh ini ya grupnya ya Makasih ini saya sip ini ada 11 11 ini ya yang ini ya kelompoknya ya sekarang begini saya akan bagi satu kelompok tuh kan dua ya yang kelompok pertama ini nanti artikelnya terkait dengan pembelajaran sebentar pembelajaran dari Instagram lah seperti tadi yang kelompok pertama ini Restia Instagram IG yang ini coba nanti judulnya temanya IG nanti saya ajarin selain ini ya yang kedua ini eh nanti masuk nanti saya akan buat itu yang tugas yang kedua saya perlu search ini apakah ada media pembelajaran dari Facebook ada enggak Google school sekolah pastikan dulu kalau memang ada berarti dari Facebook group itu ada enggak kayaknya ada ini kok itu lama nih liter terapi of Facebook sosial media orang students cuman eh ini ada Facebook ekstronik media ada ini ya jadi bisa ini yang kedua Facebook aja ini Facebook ya tentang Facebook nanti nanti saya kasih judul yang ini dua Facebook ya kalau mau kedua hadir nggak ini catat itu nanti saya lupa malah kelompok ketiga eh kalau kelompok kedua ini Tasnim ada ya ini ya ikut ya Tasnim ya kemarin yang keluar siapa ya namanya ya yang keluar siapa yang enggak lanjut kuliah berarti gini yang Firadaw itu nanti diganti aja ini Firadaw diganti ini ya Muhammad Ferry ada enggak ini orangnya ini Muhammad Ferry Muhammad Ferry Ardian ada enggak belum masuk Pak oh belum masuk oh ini udah mau selesai kok malah belum masuk ini aja ya Muhammad Ferry masuk kesini aja kemudian yang keberikutnya yang Deviana Safira sama Hamdanmu itu ada enggak ini Deviana sama Hamdan ada Pak ada ya ini nanti Anda temanya tentang eh apa namanya itu telegram aja ini telegram ya telegram nanti saya ajarin nih bagaimana mencari artikel-artikelnya dan jenis militanya apa kita nggak usah pakai wawancara tapi nanti metasintesis saja yang mudah ya search dari internet nanti dianalisa kemudian kayaknya tiga ini cukup apalagi social media untuk pembelajaran bahasa Inggris YouTube juga banyak itu malah mungkin ini ya kayaknya YouTube ini yang terakhir ini dulu coba ada enggak YouTube eh 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 teaching media ah ini banyak kalau YouTube yang ke ini YouTube aja ya eh apa Binasah Rifatul ada Binasah Rifatul ada Binasah Rifatul ada Pak empat ini YouTube oke jelas nah eh eh itu begini nanti penelitiannya itu anda menggunakan namanya metasintesis metasintesis itu apa ini saya jelaskan di saya akan saya ambil satu, metasintesis itu mudah ya jadi Anda menganalisa dari artikel-artikel jurnal mungkin bisa yang pertama Anda cari artikel jurnal yang jadi ini nanti saya ini diganti saja, misalnya ini ya ini kan diganti, jadi Anda tulis saja di sini misalnya tadi apa, telegram, telegram as social media as social media, itu kan bisa ini, oh as social media telegram as teaching media bisa juga, telegram as social media kualitatif sistematik review jadi mungkin ini nanti akan menarik misalnya begini, telegram as apa ya teaching media, learning media ini kalau di kita cari-cari dulu coba kalau yang terkait ya jadi mungkin ini kalau kalau tujulnya akan media ini, karena begini telegram itu kan singular ya makanya tadi saya mikirnya telegram as media nah begitu as sebenarnya media atau medium ini as kalau singular medium berarti singular kan medium kemudian di belakangnya begini kualitatif sistematik review sudah judulnya begini judulnya begini oke nanti akan membuat seperti ini saya nanti sebagai penulis pertama nanti yang kedua berarti yang telegram tadi siapa mbak namanya siapa? deviana pak deviana gini ya dan dan siapa? hamdan pak hamdan oh iya hamdan and you nah nanti emailnya juga dikasih nanti yang pertama ini saya coba judulnya ini nanti yang kedua tadi yang grup pertama kelompok pertama kalau nggak salah instagram ya nanti dibuat seperti itu juga instagram as a medium for teaching and learning english a qualitative systematic review oke judulnya itu kelompok pertama nanti kelompok yang kedua kedua tadi apa ya mbak facebook facebook ya berarti juga begitu facebook as a medium for teaching and learning english a qualitative systematic review yang keempat ini ya eh yang ketiga instagram ya betul baru yang keempat youtube kan keempat youtube kan berarti nanti yang keempat youtube juga judulnya seperti ini yang perlu anda lakukan oke ini saya catat ya judulnya ini catat coba saya kopas di grup ya nanti sebelum saya lupain nanti yang telegram itu diganti dengan media yang anda ini nah yang pertama yang anda lakukan itu kita harus searching ya searching artikel-artikel yang paling mudah itu kita bisa searching di di google schooler ini ya ini di searching kalau bisa di search itu 10 tahun terakhir ya jangan ya atau 5 malah malah bagus itu jadi misalnya 5 tahun terakhir atau kalau 5 tahun terakhir ini berarti berarti 2000 berapa ya 2090 berapa kalau 10 tahun terakhir 2017 kalau 10 tahun terakhir kalau 5 tahun terakhir 2012 saja lah 2012 ya terakhir ya atau 2017 ini malah bagus ini semakin kesini ya mulai sejak 2017 gitu aja malah bagus ini ya nanti anda cari pertama di google school nanti di identifikasi yang google schooler itu berapa ya yang google schooler itu berapa kemudian yang dari apa namanya yang kedua yang pertama google schooler nanti identifikasi di download ya kalau ada artikel yang sesuai nanti kita identifikasi kemudian yang kedua yang kedua itu saya minta anda untuk masuk di perpusnas nanti daftar anda sudah punya keanggotaan di perpusnas belum? halo belum ini saya sharingnya ya ini kan mudah kalau ada mau daftar itu online ini linknya saya kirim itu itu nanti klik daftar anggota tulis nomor KTP-nya kan punya KTP semua kan? ya ya sir tinggal masukkan aja ini misal saya sudah punya anggota ini ya saya masuk yang kedua itu yang kedua itu saya ingin anda nanti catat ini ya yang kedua itu dari anda searching di Springer ini Springer Nature ya sebentar Springer Francis and Taylor Springer Francis and Taylor kemudian yang jurnal-jurnal aja ini misalnya Francis and Taylor ini yang di bawah ya yang jurnal bawah yang atas ini kan e-book ini anda lihat ini atas ini kan ada Francis and Taylor ini ini e-book maka anda pilih saja yang bawah itu nah ini Francis and Taylor tautannya tautan di klik kalau ada sudah daftar itu bisa searching ini sudah di download bisa misal apa telegram teaching and learning english misalnya begitu udah nanti searchnya under ini aja nanti anda batasi disini kan semua artikel ya ini ada ini effect of game-based social media and classroom-based instructions ini ada telegram nah ini bisa diambil ini kayaknya tadi yang kita pelajari tadi ya ada lagi learner perspective ini ada juga telegram draft cari aja kalau disini ketemunya hanya satu enggak masalah kan ada beberapa nanti yang anda ambil ya oke nanti kalau sudah download aja kemudian yang kedua kita bisa mencari dari selain Francis and Taylor ada juga kita start search ini artikel jurnal enggak saya klik coba kita hanya mencari yang jurnal aja nanti kalau anda download enggak bisa pakai shihab aja preferences oh ternyata enggak ini ini video dan lain-lain kita hanya mencari yang artikel kita hanya mencari yang artikel sebenarnya ini science direct ini ada ini mungkin yang kedua science direct jadi springer udah belum ya oh springer belum ini pro quest ini pro quest pro quest pertama google schooler kedua Francis and Taylor ketiga pro quest nah kita cari disini kita klik disini nah nanti ketemu enggak disini download aja mungkin kalau anda cari disini relevan misal apa yang ingin dicari hanya scrolling jurnal ya klik aja scrolling jurnal disini sebelah kiri ini agar nanti hanya fokus kepada artikel jurnal nah ini ketemukan ini tak sama seperti yang tadi ya ini effect of telegram ini tadi disana enggak ada ini ada ternyata mungkin akan lebih bagus kita cari di fokus di google schooler sama pro quest aja lah kayaknya yang tadi Francis and Taylor terlalu sedikit kok disini aja ya di apa namanya pro quest ya di pro quest ini ada banyak ini kok ini ada telegram mungkin kalau youtube nanti juga ada banyak juga ini ya kan oke jadi seperti itu malah yang utama sebenarnya utama itu dari google schooler aja udah lumayan banyak disana google schooler aja gak apa-apa ya misalnya ini youtube itu juga bisa kan youtube coba nanti juga akan muncul banyak disini youtube as for teaching and learning jangan lupa school original nanti di klik nah disini ada smart multimedia learning of ICT ini ada youtube online resource kayaknya itu banyak yang youtube nanti facebook suka ada dan seterusnya ya oke hmm saya rasa itu untuk media yang digunakan saya rasa cukup pro quest aja ya ini ya yang anda gunakan pro quest aja lah karena pro quest itu mencakup semua kok artikel di springer terkadang ada di situ ya kita pilih aja ini satu ini ya jadi anda searchnya dari pro quest dan google schooler jelas ini halo sekarang artikel bagaimana kita bisa menganalisa ya menganalisa ini ya yang pertama begini nanti anda cari itu dan di metode penelitiannya metode penelitiannya kita kita gunakan method kualitatif systematic review ini sebenarnya nanti saya kasih bukunya juga ini sama dengan apa namanya metasintesis research ini metasintesis research jadi kita tidak perlu kita tidak perlu melakukan wawancara kita tidak perlu melakukan apa namanya saya kasih bukunya nanti a guide to kualitatif metasintesis nah ini bukunya ini nanti saya kasih bukunya a guide to kualitatif metasintesis jadi mulai dari apa kalau memang bisa itu nanti kita akan submit ke jurnal singkat 2 lah minimal dan kalau bisa ya jurnal skopus tidak apa-apa nanti saya lihat itu anda menulisnya nanti akan seperti apa ini ada sebentar ini untuk ya saya rasa itu mungkin sekarang anda bisa mulai untuk apa cari artikel artikelnya itu kemudian nanti di diskusi online ya nanti anda anda tuliskan kira-kira anda itu sudah menemukan artikel apa saja ya di diskusi online nanti tulis saja di situ di diskusi online anda sudah menemukan artikel apa saja dan nanti tuliskan yang dari google schooler ini yang dari apa proquest ini nanti nanti dipetakan kita akan memetakan artikel-artikel itu ya sesuai dengan maka nanti kita baru akan nulis kita akan nulis kita akan nulis introduction-nya kemudian dan nanti dari artikel itu cukup kalau memang nanti tidak ketemu yang untuk teaching english ya mungkin pengajaran yang lain juga tidak apa-apa seperti itu kira-kira ada pertanyaan ada di sini di sini halo dinyalakan mikrofonnya coba kalau silakan kalau ingin bertanya boleh pak pak izin bertanya berarti untuk presentasi itu cuma di upload di youtube pak terus linknya ditaruh di e-learning online iya di e-learning aja nanti presentasinya di situ nanti saya nilai dari sana ya kayaknya dari yang awal dulu kalau yang awal kan enggak ya ini maksudnya begini kenapa kok saya minta di situ dan nanti yang lainnya wajib mengomentari presentasi teman jadi satu orang itu mengomentari dua lah kalau ada dua presentasi ya komentari dua presentasi seperti itu sebenarnya saya itu lebih lebih apa ingin itu nanti minggu depan lah insya Allah minggu depan itu kalau bisa kita sudah membahas menulis ya menulis artikelnya dan juga selain menulis kita juga akan minggu depan itu kan penggunaan mendele ya ya kan penggunaan mendele itu langsung nanti kita kita bisa praktek nulis itu dari artikel-artikel yang Anda ambil itu nanti langsung dimendelekan seperti itu bisa dipahami enggak ini terima kasih 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 kita akan masih ada waktu 25 menit saya minta Anda untuk search artikel-artikel yang terkait ini langsung kelompok 1 2 3 4 dan untuk kelompok yang lain ya saya minta untuk sebentar ini kalau kalau di diskusi online itu kan kalau di diskusi online itu kan impact of mass media itu on oh oh minggu depan itu ternyata mass media ya materinya ya tapi tidak apa-apa nanti juga sekalian untuk materi mass media ternyata mass media terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk materi mass media nanti akan saya gabung ini yang untuk minggu depan ya dan mendele itu kan sebenarnya jadi kalau bisa minggu depan itu saya inginnya kita bahas nulis penulisannya saja ya jadi dua kali pertemuan itu penulisan ya untuk mendele sebenarnya enggak terlalu susah nanti kita langsung praktek aja untuk mendele atau begini aja yang untuk kelompok lain yang enggak kebagian ini bagaimana kalau misalnya ini kan ada tadi sampai kelompok lima atau empat ya saya lupa tadi yang saya kasih tepat-tepat ya empat empat artikel ya kita kalau bisa begini empat artikel ini dibantu juga dengan kelompok yang lain ini kan kelompok yang lain itu 5 6 7 8 9 10 nah ini nanti kelompok lain saya rasa kalau satu kelompok dua itu kok kurang ya mungkin mungkin saya setting ulang saja nanti Anda beberapa artikel nggak hanya satu ini untuk materi yang berikutnya agar nanti jadi semua kelas tuh ikut itu loh ikut memikirkan ini nanti saya desain ulang lagi ya sini ini yang untuk kelompok presentasi masih ini enggak apa-apa tapi yang untuk kelompok untuk membuat artikel saya rasa perlu saya desain ulang nanti yang untuk artikel ya saya desain ulang lagi ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih